Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel dapur sederhana tika di video kali ini saya akan berbagi resep kue itu belu pisang kue yang satu ini pastinya udah nggak asing lagi bagi teman-teman ya tapi sebelum kita lanjut ke videonya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini subscribe dulu ya like dan komen juga bisa di-share ke saudara atau temen-temennya semoga bermanfaat yuk kita lihat videonya bahan dan cara membuat kalau kita pecahkan telur hai hai lalu kita masukin gula pasir dan SP atau ovalet lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi dan setelah sedikit mengembang kita masukin vanilinya dan setelah benar-benar mengembang kita masukin susu bubuk atau coklat bubuk juga boleh diganti sama coklatos bubuk lalu kita aduk lagi dan kita tambahin garam baking powder dan setelah itu kita tambahin tepungnya jadi tepungnya kita masukin sedikit-sedikit ya teman-teman jadi disini saya ayak dan kita aduk lagi dengan kecepatan rendah dan begitu seterusnya sampai tepungnya habis lalu setelah tepungnya rata kita masukin mentega yang udah dilelehkan dan udah dingin dan kita aduk rata lagi dan terakhir kita masukin pisang yang udah dihaluskan teman-teman boleh pakai pisang apa aja yang penting mateng dan kita aduk rata lagi dan sementara itu ovennya udah kita panaskan ya teman-teman kita panaskan dengan suhu 180 derjat atau disesuaikan oven teman-teman aja dan kita tuang ke cetakan yang udah dikasih margarin juga tepung lalu kita tuang dan kita ratakan ditekan-tekan sedikit lalu kita masukin ke oven kita panggang 45 sampai 1 jam dan setelah 1 jam kuenya udah matang sekarang kita akan potong sedikit lalu kita lihat hasilnya benar-benar lembut ya teman-teman dan pastinya enak dan matang sempurna oke teman-teman selamat mencoba resep dari dapur sederhana tika dan terima kasih banyak atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati